Baik terima kasih sebelum saya menerima penelpon berikutnya saya ingin menyapa Pak Yesaya Kisman Samosir begitu ya mengucapkan selamat hari natal dan walaupun tidak kirim kesaksian tetap setia mengikuti acara-acara Mau berbagi kesaksian tahun 2001 ada prahara rumah tangga yang sangat berat sehingga saya berperan sebagai ayah dan ibu bagi kedua anak saya Setelah itu tahun 2003 mendapatkan PHK kemudian mengalami pengbusuran rumah tanggal 6 Desember 2006 bertiga mengontrak rumah dan betapa berat perjuangan hidup saya katanya Dengan saran teman-teman saya diajak beribadah untuk mencari Tuhan bukan langsung enak katanya tapi saya tidak kuat menerima keadaan ini dan ingin mengakhiri hidup Tapi dalam keadaan tidak sadar itu saya melihat Tuhan sepertinya bahu saya ditepuk wajahnya teduh dan sejuk dan dari situ merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami Sekarang anak-anak sudah mandiri tapi belum mendapat jodoh dan sedang berdoa untuk teman-teman mereka begitu ya teman hidup mereka ya Dan kemarin saya merayakan hari natal sendirian bu katanya anak-anak saya jauh yang laki di Jakarta yang perempuan pada bulan September Kemarin terpapar dan isolasi mandiri selama dua minggu tapi puji Tuhan sekarang sudah sehat dan sembuh Dan sampai sekarang anak-anak belum boleh ke Bandung karena keadaan sekarang Tapi setidaknya Pak Yesaya Kisman Samosir bersama dengan Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak ya Itu saja yang menjadi kekuatan dan kesuka cita kita ya Pak Yesaya ya tetap kuat ya